Sudah menjadi kebiasaan umum lap bodi mobil pakai shamoah atau yang lebih dikenal dengan kanebo setelah cuci mobil. Ternyata tidak disarankan lap bodi mobil pakai kanebo, ini alasannya. Penggunaan kanebo untuk lap bodi mobil ternyata bisa menjadi masalah pada cet mobil, lap kanebo menjadi penyebab utama cet mobil banyak baret halus. Lap kanebo lebih mudah membuat baret halus pada cet mobil saat proses pengelapan. Lap kanebo memang punya daya serap air yang cukup baik, namun tekstur permukaannya tidak berpori yang cenderung mengumpulkan partikel kotoran langsung di permukaan cet mobil. Adanya tekanan saat mengelap kotoran tersebut meninggalkan goresan sehingga menjadi baret halus. Idealnya untuk mengelap bodi mobil sebaiknya pakai lap microfiber. Lap microfiber memiliki tekstur serat yang bisa menangkap sisa partikel kotoran di permukaan bodi mobil. Kotorannya masuk ke dalam lap saat pengelapan lebih aman buat cet mobil. Meski begitu bukan berarti penggunaan kanebo tidak boleh sama sekali. Lap kanebo bisa dipakai untuk bagian bodi kasar, pellet, atau yang tidak terdapat cet mobil. Daya serap air kanebo bisa membantu mempercepat pengeringan bagian bodi non-cet yang sulit kalau pakai microfiber. Kanebo juga bisa digunakan sebagai tahap pertama untuk pengeringan bodi mobil. Dilap dengan tekanan halus, sisa jejak airnya dituntaskan dengan microfiber, jadi saling melengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.